Khusus penyanyi country legendaris Kenny Rogers berulang tahun. Simak dalam Today's History. 21 Agustus 1938, Kenneth Donald Rogers atau Kenny Rogers lahir di Texas, Amerika Serikat. Pertengahan 1950, ia mengawali karir bersama grup musik The Scholars. Pada 1976, Rogers mengeluarkan album solo pertamanya, Love Lifted Me, disusul album bertajuk Kenny Rogers setahun kemudian. Singlenya berjudul Lucille meledak di pasaran dan terjual lebih dari 5 juta kopi. Selain penyanyi, Rogers kiawai menciptakan lagu dan berakting. Pada 1982, ia berperan sebagai pembalap dalam film Six Pack. Jajak mendapat USA Today dan People menobatkannya sebagai penyanyi favorit sepanjang masa. Dan hingga saat ini, lagu-lagu Rogers seperti Lucille, The Gambler, dan Lady masih menarik minat para pecinta musik. Dan juga kalau misalnya di Indonesia, ada restoran yang sesuai dengan namanya juga Kenny Rogers Roasters. Itu punyanya dia juga, toh. Iya, baru pertama kali, bener. Saya kira itu bukan punya Kenny Rogers penyanyi ini. Bener, Kenny Rogers, beneran. Jadi kita makannya sambil nyanyi. Lady. Tepetisko langsungnya 40%. Boleh lah. Selain Kenny Rogers, musisi-musisi lain yang beralih profesi menjadi pebisnis kuliner, kalau pebisnis sepak bola banyak ya. Claire Ronsindo buka restoran, kemudian ada David Beckham yang rencananya juga akan buka restoran. Underwear juga, guys. Oh, really? David Beckham underwear? Ya, pasti semua orang mau sih beli underwear. Ada lagi kan aktor, Paul Newman. Paul Newman, tapi bikinnya saus. Jadi seperti saus barbecue, gitu. Ada saus juga Thousand Island, gitu. Ada. Tapi saya tadi langsung cari Kenny Rogers Roasters, ternyata di Jakarta, Bandung, Cirebon, dan sebagainya. Ada dong. Terus ada free tumbler juga ketika beli. Berapa sekian persen. Itu producer-producernya tuh hunting tumbler loh. Sampai kemarin tuh titip-titip tumbler ke seluruh dunia. Tapi koleksinya oke banget, oke lah ya. Sampai kemarin tuh titip-titip. Sampai kemarin tuh titip-titip.